saya share screen dulu ya, sudah terlihat? sudah buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di materi terakhir kita hari ini kita akan membahas mengenai keadilan dalam bisnis keadilan dalam bisnis adalah suatu hal yang harus dipatuhi oleh para perusahaan keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek yang lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terciptanya keadilan tersebut keadilan bisnis dalam etika bisnis meliputi prinsip-prinsip etika dalam berbisnis seperti yang kita ketahui di dalam bab sebelumnya kemarin ada prinsip mengenai teori etika ada prinsip otonomi ada prinsip kejujuran prinsip keadilan prinsip saling menguntungkan dan prinsip integritas moral kesadaran ini untuk membuat adil dan memenuhi setiap prinsip di dalam bisnis yang merupakan dasar dari etika di dalam berbisnis tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan yang erat dengan penegakan keadilan dalam masyarakat umumnya dan bisnis pada khususnya tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata nah perlakuan yang sama terhadap semua orang harus sesuai dengan hukum yang berlaku pembangunan nasional kita bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur tapi dalam penyataannya masih sering terjadi berbagai gejolak masalah keadilan berkaitan secara timba balik dengan kegiatan bisnis khususnya bisnis yang baik dan etis terwujudnya masyarakat yang adil melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis itu sendiri dalam suatu perusahaan praktek bisnis yang baik etis dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan keadilan dan apa yang dimaksud dengan adil nah keadilan itu sendiri adalah suatu kondisi kebenaran secara ideal baik secara moral mengenai sesuatu hal baik itu menyangkut benda ataupun orang ya menurut sebagian besar teori keadilan ini memiliki tingkat kepentingan yang besar terutama di dalam hal bisnis karena terwujudnya keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kerangsungan bisnis ya dimana praktek bisnis yang baik tadi terwujud dengan adanya keadilan dalam masyarakat itu sendiri karena kalau tidak ada maka akan menimbulkan suatu gejolak sosial di dalam masyarakat yang tentunya akan berdampak bagi perilaku bisnis di dalam suatu perusahaan ruang lingkup prinsip keadilan menurut distribusi raw ada yang pertama yaitu paham tradisional di dalam bisnis terdiri dari tiga keadilan legal komutatif dan keadilan distributif kemudian ada keadilan individual dan struktural ada teori keadilan Adam Smith prinsip no harm prinsip non intervention dan prinsip keadilan tukar kemudian yang keempat ada teori keadilan distributif raw John Raw prinsip-prinsip keadilan distributif raw dan kritik kemudian yang terakhir adalah jalan keluar atas masalah ketimbangan ekonomi nah intinya dari semua ini adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku ya kita akan melihat satu persatu di dalam paham tradisional paham tradisional dalam bisnis ya anda bisa buka di buku teman-teman mulai halaman 185 ya paham tradisional dalam bisnis yang pertama tadi ada keadilan legal ya ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan hukum dasar moralnya apa yang pertama yaitu semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama yang kedua semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya bahkan sama kewajiban konsipilnya sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku ya ini secara prinsip keadilan ya ketika kita berbisnis kita harus memegang dasar ini yang pertama kemudian konsekuensi legalnya semua orang harus secara sama dilindungi hukum dalam hal ini oleh negara tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara jadi negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu semua warga harus tunjuk dan taat kepada hukum yang berlaku jadi semua produk yang kita keluarkan dalam bisnis itu buat semua orang tidak hanya untuk golongan tertentu saja dan boleh dipakai oleh siapa saja jadi untuk kepentingan bersama ini konsekuensinya secara legal paham tradisional dalam bisnis yang kedua yaitu adanya keadilan komutatif ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya di dalam keadilan komutatif ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya jika diterapkan dalam bisnis berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan yang lainnya dalam bisnis keadilan komutatif disebut juga sebagai keadilan tukar dengan kata lain keadilan komutatif itu menyangkut pertukaran yang fair antar pihak-pihak yang terlibat dan keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang jadi ada win-win sama-sama antara antara si pembuat produknya tadi dan penelenggara bisnisnya dengan rekanannya harus sama seimbang apa yang harus diterapkan di dalam prinsip bisnis tersebut dalam hukum dagangnya paham tradisional dalam bisnis yang ketiga yaitu adanya keadilan distributif penilaian karyawan dilihat dari hasil atau outcome yang diterima oleh seorang karyawan dari suatu organisasi dari dalam pengertiannya keadilan distributif ini adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan contohnya adalah ketika seorang pekerja yang diberikan gaji sesuai dengan hasil yang telah dikerjakannya keadilan individual dan struktural keadilan ini merupakan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek yang lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut nah prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang bukan lagi soal orang per orang melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan untuk bisa menegakkan keadilan legal dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan tersebut termasuk di dalam bidang bisnis di dalam bisnis pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara legal dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang menganggap serius prinsip perlakuan yang sama fair atau adil ini ya di dalam bidang bisnis dan ekonomi mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil pemerintah yang tunduk dan taat pada aturan keadilan dan bertindak berdasarkan aturan keadilan itu nah yang dibutuhkan adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil nah disini pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik diprotes dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan tanpa itu semua ya ketidakadilan ini akan merajalela di dalam masyarakat maka semuanya harus diatur ya dalam struktur perusahaan di dalam pemerintahan pun juga harus diatur bagaimana kita berbisnis etika kita berbisnis supaya adil ini prinsip keadilan tukar Adam Smith dimana membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual harga alamiah itu adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen terdiri dari tiga komponen biasanya ada biaya buruh keuntungan pemilik modal dan sewa sedangkan harga pasar atau harga aktual itu adalah harga yang aktual yang ditawarkan yang dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar ini artinya adil ada harga alamiah dan ada harga aktual atau harga pasar tadi harus ditetapkan seperti ini ini prinsip keadilan yang dimaksud dengan prinsip keadilan tukarnya Adam Smith nah ini misalkan kalau suatu barang itu dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil pada tingkat harga itu baik produsen maupun konsumen sama-sama untung harga alamiah ini mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali sesuai dengan nilainya produsen dalam bentuk harga yang diterima sementara konsumen dalam bentuk barang yang diperoleh maka keadilan nilai tukar ini benar-benar terjadi nah dalam jangka panjang melalui mekanisme pasar yang kompetitif harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa sehingga harga alamiah melahirkan sebuah titik ekwilibrium yang menggambarkan kestaraan posisi produsen dan konsumen nah dalam pasar bebas yang kompetitif semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan harga akan semakin naik pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan ya sementara konsumen dirugikan ya kenapa karena ketika banyak permintaan kan harganya naik nih kayak sekarang ya kayak sekarang nih ketika banyak permintaan mengenai susu beer brand ya kemudian harga juga naik ya pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan nah ini yang dimaksud dimana prinsip ini terjadi ya namun ketika karena harga naik semakin banyak produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang tersebut menyebabkan penawaran berlimpah nah jadi ketika dia oh permintanya banyak nih dia produksi lagi semua mungkin semua semua produsen ikut memproduksi ya nah ketika sudah mencapai tadi titik ekologi tadi maka harga ini bisa menjadi turun ya jadi kenapa karena konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan gitu jadi sebaliknya harganya jadi sekarang lebih murah gitu dibandingkan ketika waktu awal-awal harganya ini permintaan pasarnya tinggi ya jadi karena produksinya banjir di masyarakat maka permintaan terpenuhi stok barangnya banyak maka harganya menjadi turun dengan demikian selanjutnya harga akan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terbuka dan kompetitif ya karena itu dalam pasar yang terbuka dan kompetitif fluktuasi harga akan menghasilkan titik ekolibrium tadi yaitu sebuah titik dimana sejumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen ya titik keseimbangan ya kalau digambarkan dalam sebuah grafik atau kurva ya ini bisa terlihat gitu ya di dalam titik ekolibrium ini harga tertinggi yang ingin dibayar konsumen sama dengan harga terendah yang ditaruhkan oleh produsen ya titik ekolibrium inilah yang menurut Adam Smith mengungkapkan keadilan komutatif dalam kontaksi bisnis ya nah kita bisa melihat bagaimana pasar menemukan keseimbangan ya jadi cara termudah untuk menentukan titik ekolibrium adalah dengan melihat kurva penawaran dan permintaan tersebut ya titik ekolibrium akan terjadi pada perpotongan kedua kurva tadi ya tapi jika kita tidak milik kurvanya kita bisa melihat atau menghitung ekolibrium pasar dan fungsi permintaan dan penawaran ya kita dapat menentukan dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran tersebut ya apa yang terjadi ketika pasar mengalami disequilibrium ya mekanisme pasar akan bekerja ketika ada disequilibrium dan akan menggerakkan permintaan dan penawaran menuju ekolibrium yang baru ya dan ini akan terjadi jika harga di atas harga ekolibrium atau harga di bawah harga ekolibrium ya nah ketika harga pasar di atas ekolibrium kuantitas yang ditawarkan lebih besar dari jumlah yang diminta dan itu mengalibatkan pasokan ekseps pasokan atau over surplus survey ya jadi over ya terkebanyakan dalam situasi ini harga akan cenderung turun ekseps pasokan ini menciptakan tekanan ke perusahaan ya pasar tidak cukup untuk menyerap output mereka mereka kemudian akan mengurangi output dan menurunkan harga untuk menarik lebih banyak permintaan di sisi lain harga yang lebih murah membuat konsumen membeli lebih banyak dan itu mendorong kuantitas yang diminta menjadi meningkat ya proses tersebut berlanjut sampai kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang dimiliki atau yang dipasok oleh produsen sehingga ekolibrium baru bisa tercapai lagi ya ada titik ekolibrium baru nah kondisi ekolibrium kedua ini terjadi ketika harga produk di bawah titik ekolibrium tadi kuantitas yang diminta melebihi jumlah yang dipasok atau dengan kata lain ada ekses permintaan atau ekses demand ya proses pasar akan mengalami kelangkaan barang sehingga tingginya permintaan ya dan permintaan yang kuat akan mengakibatkan perusahaan melihat peluang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan meningkatkan output mereka secara perlahan juga akan menaikkan harga output yang lebih tinggi menyebabkan pasokan pasar meningkat dan pada saat yang sama karena melihat harga lebih mahal biasanya konsumen akan mengurangi permintaan jadi proses ini berlanjut titik ekolibrium terbaru tercapai ya ini ketika terjadi kuantitas yang dipasok sama dengan permintaan nah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijakan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal dalam hal ini menentukan kelompok yang mendapatkan perlakuan istimewa harus dilakukan secara transparan dan terbuka langkah dan kebijaksanaan ini mencakup pengaturan sistem baik melalui peranata politik dan legal sebagaimana yang diusulkan oleh RAUS tapi tetap harus selektif sekaligus berlaku umum jadi jalan keluar ini sama sekali tidak bertentangan dengan sistem ekonomi pasar karena sistem ekonomi pasar sejujurnya mengakomodasi kemungkinan kemungkinan tersebut baik demikian mengenai materi hari ini keadilan dalam bisnis apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kita diskusi setelah share screen ini saya tutup terima kasih ya baik mengenai elemen of justice in business keadilan di dalam bisnis silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusi di dalam selamat di dalam selamat di dalam Terima kasih.